LBH Pancaran Hati Cirebon, gelar sosialisasi pencegahan tindak pidana dan pendampingan hukum secara gratis. Global Expo TV Kabupaten Cirebon, Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon, yang didukung Kementerian Hukum dan HAM, RI, hari ini, Rabu 25 Mei 2022 mengadakan acara sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak pidana dan penanganan bantuan hukum secara gratis dan memberikan keterangan pendampingannya, yang dilaksanakan di kantor LBH Pancaran Hati, di Perumahan Gria Mukti Jalan Gria Mukti, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45.153. Masyarakat sangat antusias mengikuti acara tersebut, Rabu 25 Mei 2022. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan bantuan hukum secara gratis ini menghadirkan narasumber, dari anggota LBH Pancaran Hati, Andi Muslim Zakaria. Intan Sari, SH, Adenur Hayati, Hedi Abdul Hadi. Melalui kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan dan koordinasi penanganan kekerasan dan tindak pidana lainnya karena menurut narasumber, Adenur Hayati. Faktor penyebab atau akar masalah terjadinya tindak pidana yakni rendahnya pendidikan, diskriminasi gender, budaya, lemahnya penegakan dan penindakan hukum, putus sekolah, globalisasi, kondisi konflik dan keluarga tidak harmonis, sambut Yanto-Irianto SHMH. Sementara Adenur Hayati, saat pemaparan tentang bantuan hukum gratis, terkait masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana umum Adenur mengharapkan peran serta masyarakat terhadap tindakan orang yang melawan hukum. Masih menurut Adenur Hayati, karena kepolisian itu sebagai penegak hukum dan selalu siap dalam hal mekanisme penanganan kasus tindak pidana, masih menurut Adenur Hayati, dengan harapan selain kepolisian, masyarakat juga harus ikut serta dalam mengawasi dan memberikan pencegahan apabila mengetahui adanya baik itu tetangga ataupun keluarga agar segera melaporkan tentunya dengan bukti penindakan yang cukup, selanjutnya kami proses melalui lidik, sidik, panggil, riksa, geledah, harapnya. Melalui kegiatan ini diharapkan, memperkuat peran dan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mewujudkan pendampingan hukum secara gratis oleh Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati ini, agar bisa meningkatkan kebersamaan antara elemen masyarakat dengan LBH Pancaran Hati, karena dalam peran serta LBH Pancaran Hati ini agar bisa membantu dan mendampingi secara gratis. Kegiatan ini selanjutnya diadakan sesi tanya-jawab antara masyarakat yang hadir dengan empat para narasumber dari LBH Pancaran Hati Cirebon, adalah Andi Muslim Zakaria, Intan Sari, SH, Ade Nur Hayati, dan Hedi Abdul Hadi, sahabat-sahabat setia Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Cirebon, Sukadi, mengabarkan. Terima kasih. Ininya, jasanya tuh, jasa pendampingan ke dari kitanya tuh cuma-cuma, gitu, gratis, gitu. Kalau seperti terkait non-litigasi sama litigasinya juga kita dampingin, gitu. Dan ini gratis, cuma-cuma, gitu. Jadi, ya harus di, untuk itu, di terlantir dari desa-desa terpandir, Mereka tersebut, ya. Mereka tersebut, ya. Ada yang tidak mau, yang menerangkan berbantuan bantuan buku. Ada lagi? Ini mah ngobrol, gak tau yang pacaran formal banget, karena... Iya, karena itu laporan juga. Sudah cukup, ya. Ada yang mau, disini, gak? Tentang LBH. Selain data juga bisa membantu di pidana juga, ya? Pidana, iya. Di dekatan pendidik, di kepolisian, kayak gitu, juga kita... Terus, di LBH itu bisa, mau, apa, misalnya, nih. Tentang ada kasus, terus, minta, Tua adek, dan di atasnya dari sini, hamil bisa, bu? Iya. Menampingi, iya. Tapi, kalau untuk persidangan, kan, lawyer-nya, pengacaranya, penasehat sebutnya. Nah, tapi, kalau untuk, nah, tim non-lit-nya, para legal di LBH, bisa... Terima kasih telah menonton!